Selalu ini ya, baik-baik saja. PBI tentang perpindahan magnetik ke chip itu kan 2010, gara-gara kasus 2010, dan efektif mestinya 2016 awal ya Pak ya? Ya 2016. Nah itu sebenarnya untuk memprevent, itu kan perbedaan magnetik sama chip adalah kalau magnetik dikopi pakai skimmer itu hitungan 1-2 detik selesai. Kalau chip, memang lebih sulit nggak bisa hitungan detik, hitungan lama lah. Jadi memang jauh lebih secure daripada magnetik saat ini. Tetapi tetap saja bisa dikopi? Bisa dikopi ya, tapi tidak akan secara masif seperti skimmer. Masif dan secara mudah dan cepat ya. Baik. Kalau dari OJK Pak, bagaimana secara agar OJK ini kan sebagai otoritas jasa keuangan seperti itu yang tentunya membahai bank-bank juga. Agar bank-bank yang ada di Indonesia ini membuat sistem sedemikian rupa dan bersama-sama gitu untuk mencegah adanya tindakan kejahatan perbankan. Itu memang sudah kita atur ya Pak ya. Artinya 2016 bank harus menerapkan yang namanya menggunakan kartu chip. Walaupun sampai sekarang masih banyak bank yang... Ini transisi, ini transition period. Jadi di 2016 semua bank harus sudah menggunakan, karena ini biayanya kan mahal mbak. Artinya biaya pengadaannya itu mahal. Tetapi selama transisi itu ya kolaborasi dan ini informasi ini kan terjadi juga karena bank itu ada forum mbak. Ada forum yang menangani ATM, ada mengenai compliance dan sebagainya. Sehingga informasi dari satu bank akan segera diperoleh bank, teroleh dalam kasus ini adalah bank mandiri. Dan bank mandiri segera merespon dengan cepat begitu. Jadi memang selama ini kita sudah kolaborasi di antara bank itu. Mungkin perkasan itu ada forumnya. Mengenai KYC, compliance juga ada. Itu saya kira memang bagian dari kolaborasi sebenarnya. Kalau dari bank mandiri sendiri, apalagi sebenarnya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan perbankan? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa makin banyak nasabah itu bertransaksi secara elektronik. Jadi dari industri perbankan kita juga sudah ada di komunitasnya, dari komunitas perbankan elektronik ini untuk saling share. Tadi kalau memang ada kejadian di satu bank dan bank lain seperti hal ini, kita bisa saling share. Sehingga walaupun ini nampaknya dari mandiri saja, tapi mungkin kita lihat juga secara perbankan efeknya bagaimana. Yang kedua adalah tadi investasi di dalam hal tools-tools untuk memonitor. Karena semuanya terjadinya real time. Jadi kejadian saat itu juga mulai. Apalagi nanti kalau sudah mau masukin ke e-commerce. Jadi benar-benar seperti mandiri ini kita invest jutaan dolar untuk melakukan, apa namanya, membangun alat untuk mendeteksi ini. Jadi berapa banyak yang sudah diselamatkan ini. Tapi kalau tadi katanya Mas Rubi kan daripada bangun bentengnya mendingan. Yang bisa kita lakukan itu. Kalau yang merang itu kami serahkan kepada kepolisian atau... Jadi kita dari kata-kata kita kita lihat apa yang bisa kita lakukan tadi. Kita investasi dari sisi mendeteksi sanitary default. Kita secara proaktif bisa mendeklain transaksi yang mencurigakan tersebut dan melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Baik. Kalau tadi ada satu kata yang saya kutip bahwa semakin banyak menasabah yang melakukan transaksi secara elektronik. Dengan kata lain itu juga membuka peluang baru bagi orang yang ingin mengambil data, menyalahgunakan data-data nasabah. Kita nanti akan membahas lagi di segmen berikutnya bagaimana cara agar data nasabah ini bisa lebih aman lagi. Pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih.